Timnas Indonesia berhasil menahan imbang Arab Saudi di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Group C di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah Arab Saudi. Timnas Eri menjadi sorotan setelah Martin Pais berhasil menyelamatkan Indonesia dari kekalahan setelah menepis penalti di menit ke-77-nya. Pertandingan cukup sengit, Timnas Eri pun terus menekan pagar pertahanan skuad Arab Saudi sejak babak awal. Ditambah lagi, gol juga berhasil dicetak oleh Timnas Muda yang diwitan pada menit ke-19 pertandingan. Sementara Arab Saudi menyamakan kedudukannya pada menit ke-45 melalui sepakkan Musab Aljuair yang berhasil masuk ke gawang Tim Garuda Muda Indonesia. Hingga akhir perdagangan, Arab Saudi pun gagal memanfaatkan pertandingan kandang di Stadion King Abdullah Sport City lantaran hanya membawa pulang satu poin menghadapi Timnas Indonesia. Hasil imbang ini membuat posisi Indonesia berada di urutan ke-4 di grup C dan membuat Timnas Eri mendapatkan tambahan 6,88 poin dan ranking FIFA. Sekaligus membuat koleksi angka skuad Garuda menjadi 1.115,61 poin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.